We are one! Anjongeria! Welcome back to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L Setelah kita membahas soal debutnya dan juga membahas soal comeback pertamanya yang bergelimangan awards itu Sekarang kita bahas juga yang gak kalah menarik nih karena di era ini juga banyak banget awardsnya ini kayak orang-orang kalau di jaman ini nih ya liat awards nih pasti udah kayak ah ini mah EXO yang menang kita move to tahun 2014 ya setelah Growl nih yang sukses banget itu di akhir tahun di Desembernya itu mereka ngerilis album Miracle in Desember atau itu adalah first winter album mereka dari yang dan saya bohong-bohong-joket-joket happy-happy tiba-tiba balat gitu ya album winter menemani musim dingin gitu ya dan ini tuh juga terkenal banget albumnya ya karena konsep albumnya ini tuh kayak mau Natal gitu, kayak mau Christmas kayak meja hijau, topi merah, kayak elf gitu kan lucu banget dan di depan albumnya itu ada foto mereka nih ber-12 disusun jadi kayak pohon natal ceritanya ya nah setelah ngerilis album winter itu mereka akhirnya ngerilis album baru ini mini album yang bernama Overdose yeah nah ini foto teaser ini ada dua konsep konsep pertama tuh kayak ala vampir gitu ya pake baju putih terus mukanya agak makeupnya agak smoky agak dark-dark gitu kayak orang bingung ini konsep apa ini ya sama satu lagi tuh di foto teasernya ada mereka yang kayak nyander di kayak meja tapi kaca gitu loh yang ada pantulan di mereka tapi ada versi berwarna dan versi monochrome gitu ya itu kayak bajunya ala-ala konsep hip-hop gitu kayak karena ini sebenernya konsep albumnya itu apa sih orang baru bingung FYI buat yang belum tau nih jadi sebenernya Overdose ini tuh di-delay perilisannya di-postpone karena untuk menghargai atau untuk merespek kejadian Sewol Ferry jadi pada saat itu April 2014 tuh terjadi kejadian yang sangat bikin sedih semua orang ya jadi di bulan April 2014 itu terjadi Sewol Ferry Disaster kalian bisa cari juga beritanya ya ini sampai sekarang masih dikenang oleh seluruh warga Korea Selatan karena ini bener-bener sedih banget kejadiannya dan akhirnya mereka dan juga musisi-musisi Korea entertainer Korea semua akhirnya pushback atau mundurin jadwal mungkin merilis album atau promosinya mereka setelah mendelay dari bulan April akhirnya bulan Mei di bulan depannya itu mereka merilis album Overdose mini album Overdose tadinya tuh 21 April mau dirilisnya cuman jadinya 7 Mei 2014 dirilisnya nah ini juga tetep ya walaupun kena postpone tapi tetep antusiasmenya actual tuh gede banget bener-bener gede banget fandom actual tuh ini gede banget di Korea ya pada saat jaman-jaman ini nih dan mereka sampai bikin showcase untuk promosiin albumnya ini tuh di Jamsil Arena dan itu dihadiri 8000 fans ya ini wow banyak banget dan kayak selama showcase itu mereka tuh tampilin lagu-lagu yang ada di album barunya terus mereka nyanyiin lagu Overdose terus Moonlight, Thunder, Run sama Love, Love, Love ini emang di albumnya ada ya nah gak kayak sebelumnya nih kan waktu Girl sama Wolf itu mereka promosi bareng-bareng ya EXO-K dan EXO-M nah untuk Overdose ini mereka promosinya pisah nih guys jadi EXO-K promosi di Korea EXO-M promosinya di China mumpung ada momentumnya nih mumpung lagi abis ngerilis album baru mereka akhirnya ini yang paling ditunggu-tunggu bikin konser solo jadi ini adalah tahun dimana konser solo pertama mereka diadakan yaitu nama konsernya adalah From EXO-1 The Lost Planet uh, TLP nah ini di solo pertama kali bulan Mei tanggal 24 dan 25 buat yang belum tau nih biar bikin kaget tiketnya tuh sold out 1,47 detik gila enggak? gak nyampe 2 detik tuh kayaknya orang baru mau nge-loading tuh udah sold out gitu ya ini tuh gila banget dan juga konser ini tuh diadain di 8 negara dan ada totalnya 17 kota lah ya kurang lebih dari bulan Mei sampai Desember 2014 termasuk ada di Indonesia juga mereka sempat dateng ke Indonesia cuma waktu itu aku gak nonton guys sedih banget nah ngomong-ngomong soal konsernya ini tuh jadi waktu mereka konsernya di Hong Kong waktu stagenya Angel ada satu kejadian yang tidak mengenakan ya lebih ke kecelakaan ada kesalahan teknis nih dengan tali hammocknya Dio jadi ada stage Angel tuh kayak mereka naik atas hammock terus kayak di bawah naik gitu biar bisa ngeliat XL dari atas kayak gitu kan nah talinya ini tuh ada masalah waktu Dio mau turun buat balik ke panggung lagi dan sampe gak sengaja kena 2 fans yang ada di area sana jadi tuh beneran terhuyung tuh kena fans yang ada di area sana nah akhirnya karena kejadian ini tuh SM dan EXO minta maaf dan mereka full tanggung jawab jadi mereka pas dibawa ke rumah sakit kedua fansnya ini tuh beneran semuanya dibayarin sama SM sesuai dengan ya emang tanggung jawabnya mereka gitu kan dan ini kayaknya sih kesalahan dari vendor konsernya ya jadi bukan dari EXO-nya bukannya Dio-nya petakilan gitu enggak Dio dan Suho juga dateng ke rumah sakitnya buat jenguk 2 fansnya itu di konser ini banyak banget stage-stage yang dinanti-nanti kayak stage solo contohnya ini chanyol drum solo stage tuh yang di light terus juga ada lei terus ada juga sehun semuanya banyak banget member-member tuh solo-solo stage dan juga ada SM medley nah ini tuh yang paling bikin orang-orang iri dengki ya karena waktu SM medley stage itu jadi tuh ada satu laki fans yang dipilih untuk naik atas panggung dan akhirnya member-member EXO tuh nari di depannya gitu loh ada nari lagu Rinding doang lagu Tell Me Your Wish SNSD dan banyak lagi kayak di Indonesia kan juga ada tuh yang jadi lucky fans ya kalau dari kalian ada nggak nih yang nonton The Lost Planet atau di Indo? Ada nggak? nah sekarang kita balik lagi nih ngomongin soal comeback-nya yaitu overdose ya jadi itu kalau dilihat dari MV-nya kalau dari lagu kan jurnalnya overdose kecanduan gitu ya kalau dilihat dari MV-nya itu kayak mereka tuh kayak ditangkep dan dibawa ke satu labirin karena banyak ilmuwan mungkin yang udah tau kalau mereka tuh ada kekuatan gitu kan akhirnya mereka dikasih obat sampai overdosis gitu ya dan kayak orang-orang jadi member-member ini tuh pada halusinasi ada di liriknya kan sarangan yang jumpa overdose kayak cinta adalah obat membuat kecanduan dan overdose jadi cinta ini bisa jadi obat bisa jadi rasun juga ya gitu kan walaupun mereka berhalusinasi nih di MV Kai adalah satu-satunya orang yang masih tenang masih calm gitu karena dia punya kekuatan teleportation berkat kekuatan itu Kai berhasil nolong 10 orang kenapa cuma 10 yang terjebak di labirin? kenapa? karena ada 2 yang hilang yaitu Chris dan Luhan kayak di endingnya itu tuh di logo labirinnya itu harusnya ada 12 dots ada 12 titik-titik tapi tuh cuma 10 kemana 2-nya lagi? banyak juga yang mikir itu adalah mungkin sambungan dari MV Wolf yang drama version karena kan ada hubungan dengan Chris dan Luhan ya tapi gak tau kalau kalian punya teori apa nih boleh dong kasih tau aku mungkin di komen dan untuk comeback kali ini EXO bikin logo baru ya ini logo yang bikin semua orang belajar menggambar dengan simetris karena logonya itu bener-bener susah gak kayak sebelumnya cuman yaudah digaris sama X gitu kan kayak biar bikin logo EXO ini tuh kagak ini bentuknya memang hexagon nih tapi labirin tuh aku inget banget dulu tuh waktu jaman sekolah ada bikin kerajinan gitu kan pelajaran seni gitu kan disuruh bikin kerajinan dari kacang-kacangan tuh kacang hijau kacang kedele gitu-gitu ya kan aku bikin logo EXO yang overdose yang maze itu dari kacang-kacangan albumnya itu motif depannya maze logonya gitu dan juga ada kode-kode dari nama membernya EXO nih dan album ini tuh ada dua versi versi EXO-K sama EXO-M dalam itu kayak ada photobook ada CD ada PC dan juga ada poster mirip banget bentuknya sama album Miracle in December bentuknya kayak box gitu jadi kalau misalnya kalian mau pake boxnya ini buat nyimpen bareng juga bisa sebenernya dan juga di comeback kali ini di comeback overdose ini banyak banget koreo-koreo yang ikonik ya contohnya kayak yang di awal come in itu kan ada yang member tiduran di bawah kakinya naik dua-duanya kayak bentuk V terus atasnya ada yang member juga yang berdiri di atas kakinya jadi tuh kayak semacam bikin diamond gitu ya itu kayak akrobat kayak sirkus terus juga ada yang koreo yang waktu di ref yang too much itu kan kayak koreo gebuk-gebuk drum ceritanya dan juga ada koreo yang kayak matau yang sebelum bridge tuh yang ketuk-ketuk pipi itu juga ikonik banget kayak orang kalo liat itu pasti udah tau oh ini overdose dan di comeback ini sama ya kayak yang album Wolf kayak waktu era Wolf ada leaked song bahkan MV-nya juga leaked juga bocor dan juga ada bench practice videonya juga bocor jadi tuh kayak banyak banget yang bocor di era ini mungkin karena sempet mundur ya perilisannya jadi kayak mungkin ada yang nge-hack atau yang gak sengaja nge-post stuff-nya SM gak tau deh motifnya apa juga pokoknya itu bocor aku termasuk salah satu yang gak nonton atau gak denger leaked-nya bukannya karena gak kepo kepo mah kepo banget gitu kan cuman lebih ke ah gak ah nanti aja tunggu beneran yang resminya gitu biar beneran surprise-nya biar beneran excited-nya kalo udah denger bocorannya dia kan kayak ah elah males banget tekespoiler gitu kan di era ini juga gak cuman ada berita baiknya ya tapi juga banyak berita buruknya jadi tuh ini adalah tahun krisisnya EXO kayak tahun-tahun rentannya EXO nih karena ada kejadian yang ya kita semua gak pengen sebenernya Mei tanggal 15 tahun 2014 leader EXO-M alias Chris Wu ini mengajukan lawsuit menuntut SM untuk membatalkan kontrak gitu ya pemutusan kontrak karena katanya tuh SM gak peduli sama kesehatan pekerjanya gitu alias dia mungkin overwork atau ada alasan yang mungkin kita gak tau ya awalnya tuh aku masih denial gitu loh kayak ah gak kali ini mah mungkin lawsuitnya kenapa kayak gak yang sampai separah sampai keluar gitu lah ya kan karena apalagi mereka baru konser pertama tapi di tanggal yang sama tuh EXO kan menang ini di music show mereka lagi tampil EXO kayak ini tampil di music show untuk perform overdose untuk promosi overdose dan mereka menang EXO ini menang tapi tuh yang bikin aneh mengganjel itu adalah yang megang piala cuman Suho sendirian member-member gak naik panggung cuman Suho sendirian atas panggung megang piala mukanya tuh bener-bener gak bisa dideskripsiin gitu loh kayak sedih awkward dia juga sebagai leader gak bisa ngejelasin nih apa yang lagi terjadi gitu loh karena ini bener-bener mendadak banget di hari yang sama ketika ada berita Chris lawsuit itu mukanya tuh gak bisa bohong gitu loh muka Suho-nya kayak bingung gitu loh kita juga jadi ah yaudah lah ini mah beneran dan di era ini tuh juga era nano-nano jadi udah dibikin sedih bikin seneng bikin sedih bikin seneng gitu terus jadi kayak ini beneran era-era cobaannya XOL banget semingguan kalau gak salah ya setelah berita yang Chris Hsu keluar itu muncul nih berita dari dispatch kalau Baekhyun sama Taeyeon SNSD tuh dating atau pacaran nah ini tuh ada yang pro-contra ya ada yang mendukung karena emang kan banyak yang bilang Baekhyun tuh sowon banget tuh fans SNSD suka Taeyeon kayak ah laki banget dia bisa macarin biasanya sendiri gitu kan tapi ada juga yang kayak di nanya enggak lah itu mah cuma buat nutut-nutupin kasusnya Chris doang biar sahamnya SM kagak turun nah kagak tau ya namanya dunia entertainment mah kita kagak tau kita nikmatin aja gak usah bawa pusing jadian benerannya bagus enggak yaudah dan setelah diombang ambing berapa kali tuh bulan Oktober tanggal 10 2014 di tahun yang sama Luhan juga ikutan lawsuit dia juga nuntut SM Entertainment untuk menterminate kontraknya atau membatalkan kontraknya pemutusan kontrak dan ya meninggalkan EXO juga EXO kehilangan 2 member Chris sama Luhan tadi kan kita udah bahas soal yang sedih-sedih gitu ya yang bikin heartbroken sekarang kita bahas yang happy-happy setelah tadi berita happy-happy yang bikin Taeyeon itu kita akhirnya punya nama fandom guys di tahun 2014 kita akhirnya punya nama fandom setelah kita namain diri kita EXO-TICS lah cumi-cumi lah apalah banyak banget sebutannya ya karena kita emang gak punya nama fandom sampai 2014 akhirnya nama fandom kita adalah EXO-L Yorobun kepanjangannya EXO-LOVE dan kenapa L bukan L itu EXO-L itu L-nya bukan liket ya bukan bocor liket gitu ya bukan emang emang banyak bocornya cuman bukan L-nya itu merepresentasikan dari love ya love cinta uuuuh sarang haja ya L ini kan huruf yang ada di antara huruf K dan M jadi K L M EXO-K EXO-M tangannya EXO-L jadi kita selalu ada bersama mereka gitu dan untuk merayakan akhirnya kita punya nama fandom SM ini bikin web XOL.SMTown.com dan juga ngerilis aplikasi EXO-L jadi buat kalian yang pengen join member tapi ini gak bayar ya gratis itu tuh bisa sign up di website XOL.SMTown itu dan mau tau gak ini tuh dalam sehari ada 300 ribu lebih fans yang daftar sampai tuh website tuh crash dan down gitu loh gara-gara banyak yang akses itu gokil banget setelah berbagai-bagai badai yang menerpa itu masih tetap excitement-nya tetap tinggi gitu loh Nama EXO-L ini tuh diresmikan tanggal 5 Agustus 2014 makanya kan 1485 jadi seneng banget gak sih akhirnya kita punya nama gak menamakan dirinya aneh-aneh eksotik dan lain-lain karena emang beneran dulu tuh kirain kita bakal nama fandomnya eksotik tolong gak ada nama yang lebih menarik gak jangan eksotik di era ini D.O Udi D.O acting debut di film card walaupun dia cuma jadi supporting role atau jadi peran sampingan doang bukan pemeran utama karena walaupun jadi supporting role doang tuh actingnya tuh bagus banget ini adalah titik dimana akhirnya kita sadar D.O ini jago banget acting dan juga selain jadi supporting role dia juga turut menyumbangkan OST untuk film card ini yang crying out plus di tahun yang sama dia main di drama jadi bukan cuma debut film tapi debut di drama juga Uri D.O ini ya dia main di It's Okay It's Love atau Gencana Sarangi ya actingnya bener-bener bagus banget kok bisa sih saya aslinya 2 orang kah dan untuk dramanya sendiri ada juga nih yang abis debut OST nih Gen akhirnya merilis OST pertamanya untuk drama It's Okay It's Love yang best luck dia ada overdose EXO juga memecahkan rekor ya untuk pre-order tertinggi ini baru pre-order tertinggi ya dengan total album EXOKE dan EXO-M ditotalin yang terjual untuk pre-ordernya adalah 658 ribuan copy jadi itu di atas 650 ribu copy pre-order dan juga untuk promosi mereka di music show mereka menang 10 kali dan untuk award-award di akhir tahun yang banyak banget itu mereka menang 2 bonsang di Golden Dees Awards terus menang album of the year di MAMA 2014 menang artist of the year di Gaon Chart terus juga menang best album di SBS Awards Festival dan banyak lagi yang bikin makin seneng adalah mereka ngerilis foto book di Jungs ya gimana ngomongnya ini bahasa asing soalnya di Jungs di Jungs di Jungs nah itu pokoknya itu fotonya bagus-bagus banget kayak dulu tuh ada impian untuk beli foto booknya karena kayak ada 3 seris gitu ya foto booknya tapi satu serisnya aja tuh mahal banget guys uang tak cukup nih mohon maaf ya tapi kalian ada gak nih yang punya foto booknya di Jungs di tahun 2014 juga EXO mengendors banyak sekali brand ya jadi mereka kan jadi bintang untuk brand-brand ini kayak Crunky Chocolate Taming the Monster itu game ya terus ada Cologne Sports Baju Sunny Tan Minuman Kakoto Crazy Game Game lagi Worldcon Ice Cream ini EXOKE aja dan Meili Show ini EXO-M terus Samsung Galaxy KFC China MCM Korea Baskin Robbins ini EXOKE aja terus sama Lotte Duty Free dan banyak lagi gila ini tuh bener-bener gokil banget ya di tahun yang sama di tahun 2014 ini juga Canyol ada di reality show Roommating Season 1 kalian bisa nonton itu seru banget kita bisa ngeliat sisi Canyol off-cam gitu ya dan juga sempet ada Baekhyun jadi cameo di salah satu episode-nya di era overdose ini tahun 2014 ini tuh emang kita sebagai EXO-L tuh terombang-ambing banget ya perasaannya ya kita mau happy untuk comeback tapi kok ada kejadian yang kita gak pengen padahal kita sebenernya pengennya ya mereka 12 terus sampai akhir ya pokoknya member-member EXO tuh pengen yang terbaik untuk EXO-L dan juga untuk EXO-nya sendiri jadi mending kita percaya aja sama member-member EXO ya Yorobun ya karena kita udah sampai sejauh ini nih aduh kalau ngomongin soal tahun 2014 tuh sebenernya kayak ada sedih-sedihnya gitu jadi segitu aja yang terjadi di tahun 2014 ya di era overdose ini banyak senengnya ada sedihnya nah kalau misalnya menurut kalian nih yang paling bener-bener membekas atau berkesan di kalian di tahun 2014 ini tuh apa mungkin boleh coba komen di bawah atau kalau misalnya kalian suka sama episode kali ini bisa dong di-like di-share di-comment di-subscribe next kita juga bakalan membahas soal satu konsep EXO yang sampai sekarang teorinya masih diperbincangkan sama sesama EXO-L ini bener-bener menarik banget untuk dibahas jadi stay tune sampai episode selanjutnya oke makasih yang udah dengerin RPUL episode kali ini semoga kita selalu we are one dan selalu sarang aja oke bye-bye semuanya annyeong area ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga Terima kasih.